Hai berikut ini cara untuk memasang mouse dan keyboard di tablet jadi untuk itu langsung saja berikut ini disini saya pakai tablet yang namanya Samsung kali bisa sesuaikan di tablet yang lain karena caranya itu hampir sama saja jadi untuk memasang kalau disini saya akan mulai dari mouse itu ada dua koneksi pakai Bluetooth dan pakai receiver seperti ini untuk kalian yang pakai receiver itu harus pakai adaptor OTG yang seperti ini dipakai adaptor OTG nambungkan receiver bluetooth nya receiver mouse nya nah seperti ini baru dicolokkan ke port charger ini saya pakai adaptor OTG yang type C nah seperti ini kemudian hidupkan yang namanya mouse maka akan ada kursor di tablet kita pastikan mode nya itu di mode nah mode receiver nomor satu ini mouse logitech jadi kalau logitech dia ada tiga mode jadi ini sudah kita hubungkan pakai adaptor OTG kalau kalian yang saya ingin menghubungkan pakai bluetooth itu seperti ini jadi kalau bluetooth ubah dulu modennya ke bluetooth kalau mouse logitech jadi ini ada tombol untuk mengubahnya aktifkan dulu kemudian ubah disini saya di posisi tiga nah sekarang aktifkan bluetooth di tablet ketuk nah seperti ini atau tekan lama juga bisa tekan lama di bluetooth nya nanti kalian bisa lihat disini ini kan masih berganti perlahan kalian tekan lama pada tombol ini tombol bluetooth nya yang pas kita mengubah tadi supaya kita mereset bluetooth dari mouse tekan lama nah bekerdip cepat itu artinya sudah kereset dia akan muncul disini pindai nah muncul M720 Tritlon ini merek dari mouse nya pilih pasangkan nah ini sudah bisa kalian ada yang namanya kursor dari mouse kemudian kalau kalian ingin memasang dengan keyboard seperti ini ini mouse yang ini adalah keyboard logitech juga jadi ini ada tiga mode disini bluetooth 123 jadi ada tiga perangkat bisa terhubung saya akan connect ke bluetooth nomor tiga pilih disini sama seperti tadi buka menu bluetooth tekan lama di mode bluetooth ini supaya kita mereset supaya dia muncul disini tekan lama sampai bergedipnya cepat nah dia kita akan muncul disini pilih pindai nah itu ada keyboard k380 kalau kayaknya membeli itu namanya logitech k380 pilih ada nah disini dia menyuruh kita memasukkan kode yang muncul di layar itu 8 8 5 6 9 5 7 kemudian kalian pilih enter nah seperti ini kalau sudah kita pilih enter itu sudah tersambung jadi itu saja silahkan kalian coba sendiri untuk mengetik di tabletnya pakai mouse dan keyboard yang sudah dihubungkan nah seperti ini itu saja semoga bermanfaat dan sampai jumpa dan sampai jumpa